Kepala Kepolisian Daerah Tokapolda Kepulauan Riau Irjen Polian Fitriah Limansah menegaskan situasi pemilu 2024 khususnya di Kepri berjalan aman Hal itu disampaikannya ke sejumlah awak media menyusul adanya beberapa tempat pemungutan suara TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang Irjen Polian mengatakan secara keseluruhan pemilu 2024 di Kepri aman dan baik-baik saja serta antusias masyarakat cukup tinggi Bahkan hampir tidak terjadi keributan di masyarakat Yang mengaku bersyukur sebab Kepri cukup baik bahkan bisa jadi daerah yang aman dan nyaman ke depannya Semoga sampai hari ini sampai kembali Terima kasih Dirinya juga menambahkan Dan tiga hari pasca pemilu dilaksanakan jajaran kepolisian masih ditempatkan di posisi masing-masing Tetap mengawal perhitungan suara di kecamatan sampai 20 Februari mendatang Senada hal itu Gubernur Kepri yang saramat mengatakan sejauh ini di Kepri tidak ada riak apapun yang mengganggu jalannya pemilu 2024 Ansar tak lupa memapresiasi banyaknya generasi muda yang mulai peduli dengan pemilu 2024 Meskipun pihaknya belum mendapat data real angka partisipasi di Kepri Terima kasih Tidak ada riak apapun yang mengganggu Tidak ada riak apapun yang hal-hal yang mengganggu jalannya pemilu 2024 Alhamdulillah Tidak ada riak apapun yang mendapatkan TPS Nanti prosentasenya belum kita ketahui dan di percluster Tapi yang jelas kalau kita saksikan di TPS banyak sekali anak-anak muda yang berkita di sini Bahkan banyak TPS-nya pun banyak relatif generasi-generasi muda Pernyataan itu disampaikan Ansar setelah dirinya melihat langsung generasi Z Yang antusias memberikan hak suaranya di TPS yang dipantaunya di lapangan Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!